Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya ya di Jayasantika dalam breakout podcast kabar Banten Acara ngobrol santai, jeda di tengah kesibukan Sekarang saya kedatangan tamu yang juga luar biasa Ini tamu-tamu saya luar biasa, masih muda Tapi sudah jadi CEO, dan hebatnya lagi CEO Lumbung Pangan, ngurusi pangan atau nutrisi masyarakat Nah ini namanya Ahmad Emil Mujamil, hampir sama dengan Gubernur Jabar Saya manggilnya Kang Emil, boleh Kang Emil Emil tadi saya sampaikan bahwa Anda CEO Lumbung Pangan Nah bisa diceritakan tuh, apa tuh namanya Lumbung Pangan itu? Nah jadi lebih lengkapnya sebenarnya adalah Lumbung Pangan Digital Lumbung Pangan Digital Jadi Lumbung Pangan ini kami berusaha menghadirkan Lumbung Pangan keluarga di masyarakat Kota Serang Kita mulai akan membuat Lumbung Pangan ini di Kota Serang Nah kenapa namanya Lumbung Pangan? Karena isu yang akan kita bawa adalah terkait dengan ketahanan pangan Seperti itu kan, jadi kan memang apalagi di pandemi ini sebenarnya kita belajar banyak ya Bahwa ketahanan pangan kita ternyata di masyarakat sangat rentan sekali gitu Jadi sehingga kita pengen memberikan, menghadirkan akses makanan yang beragam dan juga bergizi Untuk bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bagi keluarga Sehingga kita ingin, kenapa pada akhirnya Lumbung Pangan ya tadi? Karena memang kita pengen menghadirkan Lumbung Pangan tersebut bagi masing-masing keluarga Gimana caranya? Caranya sebenarnya kita ngajakin masyarakat untuk berkebun di rumah kan Berkebun di rumah? Kenapa kita memanfaatkan berkebun di rumah? Pertama gini sih Kang, isu dari Lumbung Pangan ini sebenarnya ada dua Yang pertama adalah terkait dengan ketahanan pangan, yang kedua adalah stunting Stunting? Betul, karena stunting di kota Serang ini 3 tahun berturut-turut itu selalu mengalami peningkatan Oh gitu ya? Betul, dari 2018 ada 2.544 orang yang kena stunting Kemudian meningkat di 2019 jadi 2.560 naman kurang lebih Dan di 2020 ini meningkatnya lebih drastis Jadi 2.800 anak yang stunting kayak gitu Nah jadi kami melihat ini permasalahan yang sangat luar biasa sekali terkait dengan stunting di kota Serang Masalahnya apa sebenarnya dari stunting itu? Masalahnya adalah akses makanan yang sangat terbatas bagi masyarakat Maksudnya ibu kota akses makanannya terbatas? Betul, bisa jadi karena daya beli, bisa jadi karena persepsi dan segala macam Itu yang pertama terkait dengan masalah stunting Kemudian yang kedua adalah masalah sampah Kang Sampah di kota Serang ini juga ternyata luar biasa sekali menumpuk Jadi tim kami juga pernah survei ke TPS Cilowong gitu ya Ternyata disana banyak sekali sampah-sampah yang belum terpilah dari rumah Kang Sehingga tim kami dari Lumbung Pangan juga berpikir gimana caranya nih kita bisa mengajak masyarakat bisa mengurangi sampah gitu Kenapa sampah Kang? Karena sampah ini nantinya akan berpengaruh terhadap sanitasi lingkungan Kang Sanitasi lingkungan ini akan berpengaruh terhadap akses air bersih Akses air bersih ini akan berpengaruh terhadap nutrisi Asupan Asupan Nutrisi untuk masyarakat juga kayak gitu Jadi tadi isunya adalah sampah dan juga masalah gizi ya Kang Masalah gizi seimbang gitu Jadi sampah organik ini Sampah organik ini kita mengajak masyarakat untuk bisa memilah sampah organik dan juga anak organik Yang organik itu kemudian kita latih mereka Kita lakukan pendampingan untuk dijadikan kompos Kemudian komposnya itu diolah Sorry sampah organiknya itu diolah menjadi kompos Komposnya kita gunakan untuk berkebun Oh paham gue sekarang Paham Artinya dengan problem menanam di rumah tadi Si apa namanya pupuknya begitu ya Dari sampah itu Betul Kang Itu juga dikelola Betul Nah sudah berapa rumah sekarang? Untuk lumbung pangan sebenarnya kita Untuk pendampingan sendiri Kita belum begitu banyak ya Tapi kita sudah mendistribusikan bibit Oh bibit Betul Jadi untuk pendampingan sendiri memang terkait dengan berkebun Prosesnya kita masih panjang Karena gak bisa langsung ngajakin masyarakat untuk langsung Yuk kita berkebun Gak bisa Tapi harus ada isu yang kemudian diajak Diberikan informasinya kepada mereka Kenapa akhirnya mereka berkebun Salah satunya adalah itu tadi Stunting tadi Dan kenapa akhirnya juga kita berkebun kan Karena berkebun ini sesuai dengan Setidaknya ya Ada 4 prinsip gigi seimbang Yang masuk di dalamnya Kenapa berkebun Pertama dengan berkebun Melakukan aktivitas fisik Masyarakat Betul Melakukan aktivitas fisik Kemudian masyarakat juga melakukan Kegiatan aktivitas di luar Sehingga aktivitas di luar itu Mereka bisa terpapar oleh sinar matahari Yang kemudian sinar matahari tersebut bisa mengaktifkan vitamin D dalam tubuhnya Dan vitamin D itu salah satu manfaatnya adalah menjaga daya tahan tubuh Iya Tapi kan dari proses katanya tadi Kalau membagikan bibit Lalu kemudian hasil berkebunnya untuk masyarakat sendiri ya Betul Nah Hanya sebatas itu tidak ada nilai ekonominya gitu Gini Kang Jadi yang pertama Tadi yang beraktifitas Kemudian yang kedua adalah Si masyarakat juga mendapatkan akses makanan yang Yang apa namanya yang bergizi ya Tadi dengan mereka menanam Apa namanya Sayuran kemudian Karbohidrat Selain dari nasi bisa umbi-umbian gitu Dan juga mereka bisa Sampahnya tadi bisa menjadi Membuat sanitasi lingkungan menjadi baik kayak gitu Nah untuk nilai ekonominya sebenarnya Kita juga bermitra dengan bank sampah digital Nah Ada lagi ya Betul Kalau tadi saya menyebutkan ada sampah organik Nah sampah anorganiknya Itu kemudian bisa ditabung kan Oh Sampah anorganiknya bisa ditabung Kemudian nanti si sampah anorganik ini Bisa ditabung menjadi Untuk bayar token listrik Bisa BPJS Kemudian Bisa umroh Bahkan bisa paket berkurban gitu Jadi ya tadi kan Menabung gitu ya Nabung dari sampah-sampah yang dari rumah Yang mungkin sebenarnya kita berpikir kok bisa ya gitu Tapi ternyata Setiap sampah yang dihasilkan dari rumah Itu banyak kan kalau dikumpulin Dan ternyata memiliki nilai ekonomi Itu yang pertama Sampah organiknya gitu ya Yang kedua sebenarnya ketika nanti si Apa namanya Si masyarakat setiap keluarga memiliki lumbung pangan Kemudian mereka menanam Nah hasil panennya Selain bisa dikonsumsi oleh sendiri Itu juga bisa dijual Bisa membentuk lompok tani Seperti itu Oh dikumpulkan oleh ibu-ibu rumah tangga Betul Lalu disitu kan lumbung pangan Betul Oh iya Dan kemudian di next step selanjutnya Sebenarnya kalau kita sudah melakukan Apa namanya Masyarakat sudah mulai tertarik dengan berkebun Sudah melakukan berkebun Kemudian hasil panennya sudah ada Kita akan dorong juga Memberikan pelatihan makanan Inovasi-inovasi terkait dengan Bagaimana sih cara memberikan makanan yang baik Kemudian bisa juga mungkin nanti diolah menjadi UMKM dari hasil lumbung pangannya Nah kalau dari lapangan Kan ini kan Sebetulnya menguntungkan masyarakat ya Tapi Menjadi hal yang baru buat masyarakat Nah Mudah nggak mau ngajak masyarakat untuk berkebun di rumah Kan saya lihat memang kalau Dulu di awal-awal pandemi Ketika WFH diberlakukan Banyak tuh yang berkebun Karena orang bingung mau ngapain keluar rumah kan Nah sekarang ketika mulai Orang sudah apa namanya Sudah mulai apa Longgar begitu ya Berkebun kan juga menjadi hal yang Ngapain gitu Nah lapangan gimana Nah tadi Kang sebenarnya Isu kita untuk saat ini adalah stunting tadi Kang ya Stunting ini Ada 2800 anak Kang Bayangin di kota Serang ada 2800 anak Yang memiliki stunting 2800 anak 2800 anak Kang Dan bahayanya stunting ini adalah Punten ya Kang ya Maksudnya secara intelektualitas Mungkin Sekarang tidak terlihat Tapi secara perkembangan otak Itu mengalami terhambat Kang Sehingga nanti di nextnya Ada 2800 anak yang memiliki intelektualitas Yang mungkin kurang gitu Dibandingkan anak-anak yang lainnya Mereka generasi masa depan Betul Kang Ada 2800 anak Itu kalau di Banten Berarti kota Serang cukup tinggi ya Cukup tinggi Kang Itu kenapa di kota Serang Kalau dilihat dari Apa namanya Di lapangan gitu ya Betul Kenapa tuh di kota Serang kok banyak ya Apa penyebabnya Nah makanya Ketika kami melakukan edukasi Kang ya Di masyarakat Bahwa ternyata Kurangnya pengetahuan Terhadap kesehatan ibu dan anak Bahkan isu stunting ini Itu masih rendah sekali Kang Saya biasanya edukasi Di satu titik Satu titik edukasi Di masyarakat Itu ada 30 orang Ketika pertama kali saya tanya Ada yang tahu stunting Paling cuma satu atau dua orang Yang tahu stunting Makanya isu ini Yang kita bawa ke masyarakat Kita kasih tahu ke masyarakat Supaya Ini loh bahayanya stunting Dan stunting ini Masih menghantui anak-anak kita Saya berikan datanya Ada 2800 anak Yang di kota Serang ini Terjadi stunting Mungkin bisa jadi Lebih Tetangga kita Keluarga kita Mungkin bisa lebih lagi Makanya kita harus cegah Itu kebanyakan di Perdesaan Untuk data yang Saya punya data dari Dinkas kota Serang Yang banyak itu Di area Kilasah Kemudian Kasemen Gak artinya Kalau lihat daerah itu Berarti kan Tadi bilang Berkorelasi dengan lingkungan Dengan lingkungan Kebersihan lingkungan Gaya Apa pola hidup Gimana Yang pertama adalah Kurangnya pengetahuan ibu Terhadap Stunting sendiri Kemudian kesehatan ibu dan anak Kemudian akses makanan yang bergizi Juga kurang Jadi masyarakat kita itu Berpikir bahwa Makanan bergizi itu Adalah sesuatu yang mahal Sesuatu yang Ah gitu Sulit buat mereka Sulit buat mereka gitu Gak kebeli susu Gak kebeli daging Segala macemnya gitu Padahal Sebenarnya Kang Dengan edukasi yang kami berikan Lewat lumbung pangan digital Kami memberitahukan Masyarakat bahwa Sebenarnya alam itu Sudah memberikan Nutrisi yang sangat baik Nutrisi yang sangat lengkap Yang bisa mereka dapatkan di sekitar Betul Ada daun kelor Ada daun katuk Kalau di kita ada rebung Ada tempe Cuman mereka gak tau Betul Saya juga baru tau sebetulnya Itu adalah Makanan-makanan yang memang Sebenarnya Juga memiliki nilai gizi Yang gak kalah baik Gitu Ya kan Sampai berikan susu Daging Telur gitu ya Buat mereka Berat banget Makanya itu Kang Karena akses makanan yang bergizi Yang Akses makanan bergizi itu kurang Makanya Kita ngajakin mereka Untuk berkebun deh Berkebun di rumah yuk Gitu Nah salah satu bibit Yang kita berikan adalah Daun katuk sama daun kelor Karena isu kita adalah stunting Untuk saat ini Kenapa daun katuk sama kelor Karena sebenarnya stunting ini kan Prosesnya Gak cuman Satu bulan dua bulan Kang Tapi seribu hari pertama kehidupan Jadi dari nol Hari Dari masa kehamilan Sampai Umur Anak 24 bulan Kadang-kadang nih Kang ya Masyarakat di kita itu Kebanyakan bahwa Berpikirnya Setelah melahirkan Kemudian baru tuh Anak itu harus mendapatkan Nutrisi yang baik Iya padahal dari Sejak Padahal dari nol bulan Sampai umur Anak usia 24 bulan Seribu hari pertama kehidupan Itu adalah Periode emas anak Berarti Nyari yang hamil dong Maksudnya Tiap ada yang hamil langsung Begitu Oh enggak Kita ibu-ibu Usia produktif Untuk kakit kita 20 sampai Yang diperkirakan Kamu hamil Begitu ya Yang masih memiliki potensi Hamil Jadi akhirnya kita Ngajakin berkebun Kameramen tuh Istilahnya mau hamil lagi enggak Dilaporkan ke sini Biar dijaga Jadi memang Ini Tadi ya Informasi terkait Kan pertanyaan Awal tadi Dari Kang Yadi Bahwa Gimana caranya Ngajakin masyarakat Untuk berkebun Ya tadi Bahwa kita Sampaiin dulu Isunya terkait dengan Stunting Itu masih mengantui Anak-anak kita Kemudian Stunting ini Bahayanya apa Gitu ya Setelah Itu Salah satu solusi Yang kami tawarkan Adalah dengan berkebun Gitu Dengan berkebun Karena stunting ini tadi Kang Yang pertama adalah Kurangnya pengetahuan Kita Karena kurangnya pengetahuan Dari lembutan digital Memberikan edukasi Kepada masyarakat Kita kasih edukasi Kita kasih pengetahuan Sesederhana mungkin Dengan bahasa yang sesederhana mungkin Kita tanya jawab Gitu ya Kemudian yang kedua Adalah akses makanan Yang bergizi Kurang Jadi Kita berikan Kepada mereka Pengetahuan juga Terkait bahwa Makanan yang Diberikan alam ini Sebenarnya baik banget Kemudian gak cuman itu Kita dorong untuk berkebun Mereka berkebun Manfaatnya banyak Tadi yang telah saya sebutkan Kemudian kita dorong Juga kasih bibit Ini Menstimulus mereka Untuk mau berkebun Kayak gitu ya Bibit katuk sama kelor Kemudian setelah mereka bisa Menanam Berkebun Mereka boleh menanam Apa aja Termasuk Karbohidrat Dari umbi-umbian Kemudian ada Sumber protein Dari kacang-kacang Dan segala macemnya Kemudian sanitasi lingkungan Juga berpengaruh Terhadap stunting Makanya kita dorong Masyarakat untuk bisa Memilah sampah dari rumah Nah Iya Soal ini nih Saya mau Betul Agak Apa ya Jadi Dalam beberapa Ini jujur saja Di lingkungan saya Ada semacam Bukan perdebatan ya Diskusi yang cukup Cukup menarik Terkait dengan Pemilahan sampah Saya baru tahu Mungkin ini Salah satu bagian program Yang mungkin Dilakukan Kang Emil ya Di masyarakat Dan akhir-akhir ini Memang masih Masa sih kita Harus ngurusin Harus udah sama Sampah gitu ya Ngebual Tapi harus milahin dulu Gitu ya Nah Saya sih membayangkan Bagaimana ketika Bicara Soal penataan sampah Dan sebagainya Adalah Surabaya Betapa bersihnya Surabaya Betul Saya baru Ketahuan Oh mungkin Surabaya Mudah karena mungkin Budaya masyarakatnya Karakter masyarakatnya Berbeda Nah ketika di kota Serang Saya dengar Soal ada Ada program ini saja Itu pembahasannya luar biasa Terus kita harus Milihnya gimana Mas harus Apa Ngorek-ngorek sampah Gala macam Terus Mereka yang dapat Untung Ada semacam Itu yang Yang terjadi di lapangan Bagaimana menjelaskannya Itu supaya Padahal kalau kita lihat kan Ini Dampaknya luar biasa Begitu ya Nah gimana Menelihat permasalahan Di lapangan itu Nah memang Ini challenge ya Buat kita Tim dari Lumbung Pangan Digital Juga kita Mitra kita Dari Bank Sambah Digital Juga Ini suatu challenge Yang luar biasa Tapi Sebenarnya ini Hanya tinggal Kebiasaan Saja Tinggal kebiasaan Dan Dan mereka Biasanya Kurang Kurang apa ya Kurang informasi Terkait dengan Bahaya-bahayanya Dan kadang-kadang Kalau saya melihat Bahwa masyarakat kita Itu Akan Peduli Dan akan sadar Ketika bahayanya Sudah terjadi Nah Makanya Kita Dari Lumbung Pangan Digital Sendiri Itu memberikan Bahaya-bahaya Tadi Kemungkinan-kemungkinan Tadi di awal Memberi ketakutan Untuk mengantisipasi Begitu ya Betul Memberikan Bukan ketakutan Mungkin Ini loh dampak Yang terjadi Sehingga mereka sadar Sehingga mereka sadar Dan Buktinya adalah Mitra kami Dari Bank Sambah Digital Itu Sekarang Sudah ada 90 titik Oh bermitra juga Dengan Bank Sambah Digital Betul Ada 14 Ada 1.400 Nasabah Sekarang Yang kemudian Namanya Nasabah Betul Karena Bank Sambah Digital Oh Iya Nah Kemudian Si Nasabah tersebut Itu menjadi Bagian Daripada Program kami Jadi mereka Sudah Dipilih Apa Diedukasi Terkait dengan Sampahnya Oleh teman-teman Dari Bank Sambah Digital Kemudian Kami Hadir Lumbung Pangan Memberikan Informasi Bahwa Sampah Organiknya Bisa Diolah Menjadi Kompos Kemudian Komposnya Bisa Dipakai Untuk Berkebun Berkebunnya Bisa Menjadi Manfaat Untuk Yang Melakukan Berkebun Kemudian Bisa Juga Mencegah Stunting Oke Begitu Jadi Programnya Ini Sebenarnya Apa ya Bersinergi Satu Sama Lain Dan itu Memberikan Dampak Yang Yang positif Yang sehat Dan Banyak Kalau Kita Misalnya Sekarang Cabai Mahal Kalau Berkebun Kan Tidak Pusing Itu Saya Lakukan Tapi Menarik Dan Kita Akan Lebih Banyak Kompos lagi Kita Juga Sebentar Mau Yang Mungkin Minum Atau Cari Ceminya Silahkan Kita Kembali Lagi Satu Baik Kembali Lagi Dengan Saya Yadid Yang Shantika Dalam Breakout Podcast Kabar Banten Masih Bersama Kang Emil Kang Emil Terima kasih Lagi Sibuk Sibuk Soal Pak Si Kubernu Jawa Barat Kang Emil Gini Bro Kan Tadi Kebayang Soal Stunting Itu kan Jumlahnya Tidak Sedikit 2800 Anak Itu Sampai Oktober 2020 Artinya Potensi Lebih Besar Dari Itu Bisa Jadi Tadi kan Kalau Yang Dijelaskan Bagaimana Mencegahnya Usia Produktif Ibu Dalam Usia Produktif Didamping Segala Macem Kalau Yang Sudah Terjadi Gimana Sebenarnya Ini Menariknya Makanya Tadi Saya Sebutkan Di Awal Bahwa Stunting Ini Tidak Bisa Diubah Dan Bisa Diobati Dalam Periode Yang Sangat Singkat Jadi Dari Nol Butuh Penangannya Sampai 1000 Hari Dari Nol Sampai Anak Usia 24 Bulan Berarti Ada Usia Terentu Kalau Lebih Dari 2 Tau Gak Bisa Jadi Gini Stunting Ini Tidak Bisa Diperbaiki Di Periode Kehidupan Selanjutnya Kenapa Pada Akhirnya Kami Dari Lumung Pangan Digital Itu Fokus Di Stunting Saya Umur Sekarang 20an Saya 17an Oh 17an Saya harusnya Jadi Saya Gak Mungkin Lagi Menjadi Usia 2 Tahun Lagi Jadi Ketika Sudah Lewat Dari Periode 2 Tahun Sudah Tidak Bisa Diperbaiki Lagi 2 Tahun Setengah Juga Gak Bisa Karena Seribu Hari Itu Penanganannya Bahkan Mungkin Sebelum Dari Kehamilan Ini Nah Artinya Kalau Sebelum 2 Tahun Bisa Dilakukan Sebetulnya Penyebabnya Apa Tadi Penyebabnya Adalah Kurangnya Pengetahuan Mungkin Klise Ya Bagi Sebagian Daripada Kita Dulu Waktu Saya Kuliah Juga Bilangnya Kok Klise Banget Kok Kurangnya Pengetahuan Bisa Mengakibatkan Stunting Ternyata Setelah Saya Turun Ke Masyarakat Kang Saya Bilang Tadi Dari 30 Orang Di Satu Titik Yang Saya Edukasi Ternyata Cuma Satu Atau Dua Orang Yang Tahu Stunting Kalau Soal Pengetahuan Ibunya Mungkin Kurang Pengetahuan Nah Si Anak Bisa Jadi Begitu Karena Kurang Nutrisi Tadi Karena Kurang Nutrisi Artinya Orang Tua Karena Berpikir Nutrisi Itu Hal Yang Mahal Betul Makanya Kurang Akibatnya Gini Dari Kurang Pengetahuan Otomatis Pengetahuan Itu Kan Apa Output Nya Adalah Tindakan Dari Apa Yang Dia Fikirin Kalau Dia Nggak Tahu Ya Sudah Gitu Nah Dari Kurang Pengetahuan Tadi Sebenernya Perilaku Ibu Dan Juga Keluarga Masyarakat Terhadap Periode Dari 0 Sampai 24 Bulan Tadi Itu Sudah Biasa Biasa Saja Tidak Memberikan Perlakuan Khusus Padahal Di Periode 0 Sampai 24 Bulan Tadi Anak Itu Membutuhkan Nutrisi Yang Sangat Baik Sehingga Dibutuhkan Pola Asuh Dan Juga Pola Makan Yang Baik Pola Asuh Itu Ada Asia Exclusif Dan Juga Ada MPAC Asia Exclusif Ini Dilakukan Dari 0 Sampai 6 Bulan Nah Saya Isang Kang Kadang-kadang Suka Nanya Ke Ibu Ibu Tahu Nggak Asia Exclusif Tahu Semuanya Apa Itu Asia Exclusif Misalkan Pemberian Asi Kang Katanya Dari 0 Sampai 6 Bulan Betul Saya Tanya Boleh Nggak Dikasih Air Putih Boleh Kan Padahal Sebenarnya Tidak Boleh Namanya Juga Asi Exclusif Dari 0 Sampai 6 Bulan Ada Juga Apa Asi Exclusif Yang Nganyusuinya Nggak Dilihatin Orang Ada 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 Tayangan TV Jadi Artinya Pemahaman Informasi Pemahaman Terutama Soal Ibu Disitu Adalah Kuncinya Betul Kang Ada Asi Exclusif Kemudian Ada IMD Inisiasi Menyusui Dini Itu Juga Belum Banyak Inisiasi Menyusui Dinian Adalah Ketika Si Ibu Melahirkan Bayi Kemudian Si Anak Didekapkan Kepada Ibunya Kemudian Si Anak Dibiarkan Untuk Mencari Puting Susu Ibunya Nanti Disana Si Anak Akan Mendapatkan Kolostrum Cairan Yang 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 Paling Herbat Istilahnya Makanan Yang Paling Dah Untuk Kekebalan Tubuh Si Anak Nah IMD Juga Sebenarnya Meningkatkan Karena Skin To Skin Pertemuan Antara Pertama Kali Ibu Dan Juga Si Anak Sehingga Itu Bisa Meningkatkan Rasa Kasih Sayang Menyusui Ini Namanya Inisiasi Menyusui IMD Saya Berpikir Pernikian Dini Ini Jangan Ada yang Lihat Seri Buat Anak Bayi Nah Itu Penting Banget Dan Itu Belum Banyak Diketahui Oleh Masyarakat Kita Jadi Pola Asuh Tadi Pola Asuh Ada IMD Ada Asih Ada MPAC Dari 0 Sampai 6 Bulan Kemudian Dari 6 Bulan Untuk Sampai Umur 24 Bulan Diberikan MPAC Makanan Pendamping Asih Kemudian Pola Makan Pola Makan Si Ibunya Nah Saya Mau Tanya Ke Akang Akang Taunya Pedoman Makanan Yang Sehat Itu Apa Ya Itu Yang Empat Sehat Lima Sempurna Padahal Kang Empat Sehat Lima Sempurna Itu Sudah Tidak Ada Sekarang Sudah Diganti Menjadi Pedoman Gizi Seimbang Oh Iya Karena Saya Di sekolah Dulu Betul kan Saya Sebelum Kuliah Pun Saya Taunya Empat Sehat Lima Sempurna Dan Ternyata Itu Sudah Diganti Sudah Lama Sekali Sekarang Jadi Empat Sehat Lima Sempurna Mungkin Nanti Manggilnya Apa Nih Kang Pendengar Kabar Sahabat Mungkin Sahabat Kabar Banten Nanti Bisa Cek Kan Gampang Sekalian Searching Apa Itu Pendoman Gizi Seimbang Nah Ini Yang Kita Edukasi Pada Masyarakat Jadi Pendoman Gizi Seimbang Gambarannya Adalah Tumpang Bentuknya Tumpang Nanti Disana Ada Bagian Bagian Yang Paling Bawah Itu Adalah Makanan Apa Namanya Karbohidrat Karbohidrat Kemudian Yang Atasnya Adalah Protein Hewani Jangan Dabati Kemudian Atasnya Ada Sorry Yang Di tengahnya Ada sayuran Dan buah Kemudian Ada protein Hewani Dabati Yang Atasnya Ada gula Garam Lemak Setidaknya Ada Empat Prinsip Dari Gizi Seimbang Ini Yang Pertama Adalah Mengkonsumsi Makanan Yang Bervariasi Makanya Kita Dorong Untuk Berkebun Kemudian Melakukan Aktivitas Fisik Wah Ya Juga Kalau Banyak Makan Lalu Langsung Tidur Kemudian Yang Ketiga Sanitasi Lingkungan Yang Baik Jadi Sekarang Kita Tau Kan Cuci tangan Itu Penting Sekali Ini Gak Gak Ada Hikmahnya Hikmahnya Betul Padahal Itu Penting Sekali Dulu Mungkin Kita Sebelum Makan Sebelum Bersentuh Keluarga Langsung Aja Kan Sekarang Cuci tangan Yang Yang Keempat Rutin Mengontrol Berat Badan Nah Ini Kan Yang Sering Tuh Iya Aduh Soalnya Saya jarang Kenapa Saya jarang Apa Menimbang Berat Badan Saya khawatir Dengan Hasilnya Jadi Hal Yang Paling Menakutkan Itu Memang Saya Menimbang Berat Badan Padahal Ini penting Balik Rutin Apa Berat Kita Enggak Enggak Normal Kembali Kestanding Dampak Terburu Atau Dampak Panjangnya Apa Standing Ini Kita Bagi Dalam Dua Jangka Waktu Yang Dampak Jangka Pendek Dan Juga Jangka Panjang Kalau Jangka Pendek Terhambatnya Pertumbuhan Secara Fisik Jadi Pendek Kemudian Sistem Metabolik Tubuhnya Juga Terganggu Akhirnya Gampang Terkena Penyakit Infeksi Kemudian Kalau Apa Namanya Jangka Panjangnya Adalah Tadi Intelektualitasnya Terhambat Perkembangan Otak Terhambat Akibatnya Apa Kalau Perkembangan Otaknya Terhambat Maka Kemungkinan Dia akan Susah Mendapatkan Pelajaran Menangkap Pelajaran Kalau Dia sudah Menangkap Pelajarannya Susah Kemudian Otomatis Di dunia Yang semakin Kompetitif Ini Ketinggalan Ketinggalan Artinya Kita ketika Dituntut Sumber daya Manusia Yang unggul Di Dalam Sana Banyak Yang Justru Dalam Kondisi Stunting Istilah Gini Kita Aja Yang Tidak Stunting Dan Kita Aja Yang Tidak Susah Dapet Kerjanya Apalagi Orang Orang Yang Anak Anak Yang 2800 Anak Tadi Punten Itu Akan Tidak Kompetitif Tapi Yang 2800 Masih Banyak Potensi Untuk Sembuh Untuk Datanya Sebenarnya Sudah Lebih dari Dua Tahun Yang Kita Baca Berarti Sudah Lewat Ya Nah Makanya Ini Sebenarnya Saya Mengajak Masyarakat Untuk Ayo Kita Sadar Stunting Sadar Gizi Seimbang Kalau Misalkan Ada Apa Silahkan Bertanya Kelumbung Pangan Digital Nah Kalau Di Tampangan Yang Ditemukan Selain Lumbung Pangan Pihak Mana Yang Sudah Yang Bergerak Bingung Yang Ngomong Iya Jadi Sebenarnya Kami pun Kalau Nanya Terkait Dengan Siapa Yang Gerak Rasa Rasanya Mungkin Ada Tapi Belum Banyak Ada Belum Banyak Artinya Yang Bergerak Sebanyak Yang Jumlah Stunting Bisa Jadi Karena Kenapa Pada Saya Bilang Belum Banyak Dari Sepuluh Titik Saja Yang Sudah Saya Edukasi Sepuluh Titik Yang Sudah Saya Edukasi Rata Rata Itu Gak Banyak Yang Tahu Stunting Saya Bikin Pre-test Sama Post-test Jadi Dalam Satu Wilayah Kalau Ada Yang Stunting Artinya Di Wilayah Itu Banyak Ibu Yang Gak Paham Juga Betul Artinya Potensi Stunting Tinggi Betul Jadi Kalau Akang Nanya Ada Berapa Banyak Orang Yang Terlibat Disini Gitu Ya Itu Tadi Indikator Kalau Padahal Misalkan Sudah Ada Banyak Orang Yang Melakukan Program Ini Gitu Ya Maka Mungkin Ada Banyak Juga Ibu Yang Sudah Tahu Juga Terkait Oh Ya Mas Saya Pernah Dengar Disini Tapi Ternyata Setelah Saya Edukasi Itu Belum Banyak Yang Tahu Terhadap Stunting Jadi Bisa Jadi Kontas Serang Waspada Stunting Bisa Jadi Karena Gini Kalau Kita Lihat Bayangkan Sudah Tidak Apa Sudah Pengetahuannya Kadang Tidak Tahu Pemahamannya Kurang Informasinya Kurang Daya Belinya Juga Lemah Artinya Dalam konteks Orang Miskin Bicara Bicara Sehat Bicara Daging Lalu Kemudian Yang Mahal-mahal Tapi Bila Mereka Tidak Mampu Menyerah Saja Ya Ditambah Lagi Pemahamannya Tidak Tidak Sudah Gitu Nah Tadi Sebenarnya Itu hanya Sebatas Pemahaman Kalau Menurut Saya Karena Lagi-lagi Saya Pengen Bilang Bahwa Makanan Bergizi Tidak Selalu Mahal Justru Sebenarnya Makanan Bergizi Alam Itu Ya Gitu Kayak Allah Itu Sudah Memberikan Nutrisi Yang Sangat Baik Sekali Di Alam Tinggal Bagaimana Kita Mau Makan Yang Beragam Makanya Sudah Sesuai Sama Prinsip Pedoman Gizi Imbang Jadi Prinsipnya Adalah Makanan Yang Beragam Makanya Kita Pengen Menghadirkan Lumbung Pangan Itu Di Masing-masing Keluarga Dimana Lumbung Pangan Keluarga Bisa Menciptakan Makanan Yang Beragam Dari Hasil Tanamannya Sendiri Artinya Bahwa Termasuk Dengan Gizi Buruk Apa Kalau Gizi Buruk Bedanya Dengan Stunting Gizi Buruk Ini Dalam Durasi Yang Lebih Singkat Dan Ukurannya Sebenarnya Kalau Gizi Buruk Ini Diukur Berat Badan Per Usia Jadi Berat Badannya Biasanya Kurang Dibandingkan Dengan Usia Kalau Stunting Ini Diukurnya Dari Tinggi Badan Dibandingkan Dengan Betul Nah Kalau Kita Lihat Kota Serang Ya Kita Harus Harus Fair Kalau Ada Berapa Sering Muncul Kasus Soal Gizi Buruk Stunting Nah Artinya Ada Dua Sisi Yang Harus Perhatian Pertama Adalah Kemiskinan Sendiri Dan Ternyata Itu Kalau Apa Yang disampaikan Oleh Emil Kemiskinan Itu Bisa Ditangani Oleh Pemahaman Edukasi Artinya Masyarakat Ketika Bicara Soal Gizi Tidak Perubikir Mahal Di Lingkungan Sekitar Mereka Juga Ada Yang Bergizi Contohnya Daun Katuk Sama Kelor Tadi Itu Sebenarnya Luar Biasa Gitu Soal Kemiskinan Mungkin Sangat Kompleks Penanganannya Tapi Paling Penting Kalaupun Miskin Minimal Gizinya Bisa Terpenuhi Di Lingkungan Kita Gitu Kesadaran Itu Yang Ternyata Penanganan Kemiskinan Ada Hal Baru Jadi Pernah Artinya Gini Kehidup Daya Beli Rendah Tapi Gizi Tetap Terjaga Itu Berat Betul Artinya Paling Tidak Kemiskinan Tidak Sampai Kemudian Menggerus Masa Depan Anak 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 Karena Tadi Dengan Pemahaman Yang Yang Apa Yang Baik Terhadap Gizi Seimbang Sebenarnya Kebutuhan Nutrisi Dalam Apa Namanya Dalam Keluarga Gitu Itu Bisa Terpenuhi Apalagi Di Kota Serang Yang Kalau Kita Mau Nanam Apa Bisa Tinggal Kita Mau Apa Nggak Gitu Bayangkan Begini Ketika Keluarga Miskin Maka Harapan Kedepannya Adalah Di Tangan Pundak Anaknya Doanya Tentu Anaknya Berhasil Bisa Mengangat Harapan Di Mertabat Orang Tua Nah Ketika Diharapan Dengan Stunting Kan Waduh Tadi Saya Belum Selesai Jadi Selain Tadi Intelektual Terganggu Kemudian Karena Dia Pendek Jadi Stunting Ini Memang Terkenalnya Pendek Jadi Karena Pendeknya Jangan Keras Oh Iya Saya Soalnya Terlalu Tinggi Juga Tapi Masih Bisa Menangkap Pelajaran Kan Oh Iya Saya Sarjana Gombong Jadi Selain Tadi Apa Namanya Gangguan Terhambatnya Perkembangan Otak Kan Perkembangan Fisiknya Terganggu Akhirbetnya Pendek Nah Sekarang Kita Banyak Melihat Orang Pendek Itu Sering Dibully Nah Bagaimana Si anak Tersebut Kalau Sudah Pendek Dibully Kemudian Minder Kemudian Kalau Dia Mau Masuk Sekolah Kemudian Apa Misalkan Dia Pengen Mendapatkan Pekerjaan Mengejar Cita-cita Misalkan Jadi Polisi Jadi Pramugari Itu kan Tinggi Badan Yang Diukurkan Wah Itu Sayang Gimana ya Kang Apa Mungkin Dampaknya Tidak Terasa Dalam Waktu Yang Sangat Dekat Artinya Kemental Mereka Pastinya Dihadapan Lebih Berat Pada Orang Yang Normal Ya Betul Dan Ini Akan Berpengaruh Terhadap Perekonomian Bangsa Kalau Seandainya Misalkan Kota Serang Sendiri Ada 2800 Anak Ini Akan Berpengaruh Terhadap Perekonomian Serang Artinya Ada 2800 Anak Di 20 Tahun Kedepan 30 Tahun Kedepan Itu Daya Belinya Sangat Kecil Sekali Lalu Siapa Yang Meneruskan Perekonomian Kita Masa Depan Kota Serang Bisa Terancam Betul Ini Hanya Ngomongin Kota Serang Indonesia Lebih Luasnya Seperti Apa Sekarang Begini Oke Jumlah Penduduk Sekarang Kota Serang Hampir 500 Mungkin 600 Nah Ini Kan Yang Dewasa Yang Belum Terdata Di Bawah 17 Tahun Sementara Di Bawahnya Kalau Tadi Bilang Stunting Begitu Akan Ada Satu Generasi Yang Mungkin Bisa Hilang Tidak Bersaing Tidak Bersaing Ibu Kota Provinsi Ibu Kota Provinsi Makanya Ini Bahaya Sekali Dan Harus Kita Cegah Dari Sekarang Jangan Sampai Stunting Ini Justru Tadi 2800 Itu Baru Sampai Oktober Jangan Sampai Apa Namanya Stunting Ini Justru Lebih Banyak Lagi Harapan Kami Dari Lubung Pangan Digital Adalah Menjadi Kota Percontohan Untuk Mengentaskan Stunting Di Indonesia Itu Target Target Kita Pengen Jadi Kota Percontohan Di Indonesia Gimana Caranya Bisa Mengentaskan Stunting Dan Mudah-mudahan Dengan Adanya Lubung Pangan Digital Tentunya Bisa Mengentaskan Stunting Di Kota Seram Dan Ini Perkertian Muli Saya Karena Melindungi Dan Menyelamatkan Masa Depan Orang Di Lubung Pangan Sendiri Berapa Orang Yang Terlibat Banyak Lubung Pangan Sendiri Memang Timnya Masih Kecil Masih Kecil Kita Masih Ada Sekitar 7 7-10 Orang Mungkin Ada Internship Juga Karena Memang Kita Masih Merintis Dan Minta Doanya Juga Kepada Akang Dan Sahabat Semua Mudah Mudahan Tentunya Lumbung Pangan Digital Ini Bisa Memberikan Dampak Yang Lebih Luas Lagi Bagi Masyarakat Oke Nah Ini Pertanyaan Terakhir Kita sudah Bahas Soal Bagaimana Kerja Anda Luar Biasa Nah Masih Muda Orang Biasa Kalau Orang Muda Itu Berpikir Yang Simple Simple Aja Ngapain Ngurusin Orang Anda Kan Kenapa Tertarik Saya Dengar Anda Dulu Ngedosen Ya Saya Tau Kan Saya Tau Benah Ngajar Lalu Kemudian Kerja Di Salah Satu Apa Saya Dengar Sebenarnya Sebelum Kesini Sudah Mantap Secara Secara Perusahaan Kenapa Kemudian Berhenti Terus Kesini Dan Ngurusin Orang Ribet Lagi Betul Dulu Saya Pernah Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Yang Cukuplah Secara Penghasilan Bisa Enak Buat Jangan Apalagi Jomblo Cukuplah Dulu Maksudnya Jomblo Saya Gak Tahu Sekarang Nah Tapi Ternyata Karena Memang Sebenarnya Saya Berasal Dari Keluarga Yang Juga Bukan Dari Keluarga Yang Ada Gitu Dan Dari Tinggal Di Lingkungan Yang Memang Tidak Berada Dan Ya Mayoritas Keluarga Saya Juga Adalah Orang Yang Tidak Mampu Gitu Setelah Saya Kuliah Saya Dapatin Infikasi Alhamdulillah Kuliah Itu Sebenarnya Apa Namanya Dapat Beasiswa Juga Kuliah Kuliah Tidak 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 Semahal Orang Gitu Bawa Kita Kekurangan Bukan Berarti Bisa Pintar Banyak Caranya Nah Setelah Saya Kuliah Kemudian Dapetin Informasi Keterpaparan Terkait Dengan Isu-isu Kesehatan Masyarakat Terkait Dengan Gizi Saya Ngerasa Bahwa Kok Ini Ada Dekat Saya Ya Kok Ada Di Tetangga Saya Ada Di Saudara Saya Gitu Nah Itu Yang Muncul Bahwa Saya Berpikir Bahwa Ketika Saya Saja Yang Memiliki Keterpaparan Informasi Terkait Dengan Kesehatan Dan Gizi Tidak Melakukan Apa-apa Untuk Masyarakat Lalu Siapa Yang Akan Nolongin Masyarakat Gitu Makanya Dan Juga Saya Sebenarnya Punya Prinsip Dan Punya Tujuan Saya Bahwa Sebaik-baiknya Manusia Kan Adalah Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Gitu Jadi Saya Pengen Ngejar Itu Juga Dengan Ilmu Yang Saya Miliki Dengan Apa Yang Saya Sudah Dapatkan Pengalaman Dari Perusahaan Dari Pekerjaan Sebelumnya Dari Ilmu Kuliah Kenapa Nggak Saya Coba Bantuin Ke Masyarakat Sekarang Anda Happy Happy Karena Saya Merasa Bahwa Apa Yang Ketika Kita Mau Melakukan Kebaikan Buat Orang Masa Allah Akan Nyusahin Bener Yes Betul Betul Artinya Ya Hal yang Baik Pasti Hasilnya Juga Baik Ditubuhkan Amin Amin Oke Saya Tarik Nampus Ya Hari ini Kita kembali Dapat Inspirasi Yang Luar Biasa Dari Beberapa Tamu Yang Yang Kita Undang Ini Salah Satu Yang Menginspirasi Mudah Mudah Dan Betul Tidak Perlu Ber Kecil hati Bahwa Dari Percakapan Ini Ada Hal Yang Perlu Direnungkan Bahwa Kreativitas Dan Niat Baik Itu Selalu Ada Jalan Betul Oke Emil Terima kasih Banyak Ini Luar Biasa Saya Dapat Pelajaran Juga Ini Jadi Saya Menanem Pulang Minimal Apa Yang Buat Di dapur Itu Tomat Biar Istri saya Gak Usah Beli Biar Biar Hemat Boleh Nanti Main-main Kelumbung Pangan Digital Siap Nah Nanti Saya Main Dan Kita Akan Videokan Seperti Apa Karya Emil Ini Sebagai Bukti Bahwa beliau Sekedar ngomong Mudah Tapi Kerja Nyata Oke Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Biar Sub indo by broth3rmax Terima kasih.